Intro Suasana pagi di desa Balida Majalengka ini berbeda 180 derajat dengan pagi di Jakarta Udaranya begitu segar dan sejuk, belum lagi hamparan alamnya yang sangat indah Pantes ya orang desa terlihat lebih bersemangat Selama berada bersama mereka, gak ada sedikitpun perasaan gak nyaman Mereka membuat gue ngerasain banyak banget kebahagiaan Meskipun kondisinya serba kekurangan Namun sekali lagi gue percaya bahwa Allah punya rencana yang baik buat keluarga ini Pertahan hidup dari alam itu yang biasa mereka lakukan Seperti saat ini gue mau bantu Mang Ade dan Nden cari tutut dan belut di sawah Dan saluran irigasi sawah kebetulan gak jauh dari rumah Bismillah, ya ampun jeblos banget sumpah deh Itu rasanya gak enak banget sumpah Licin dan karena bobot gue terlalu berat Jadi semakin gue napak semakin jeblos gitu ya Allah Gue gak nyangka ternyata ada banyak orang yang untuk dapetin sesuap nasi Harus rela kerja capek-capek dan kotor kayak gini Bener-bener jauh di luar nalar gue Beli di kaki, ya Allah Sumpah deh Gak cukup tutut dan belut Mang Ade dan Nden juga harus cari ikan Kali ini gue diajak ke sungai yang jaraknya lumayan jauh dari rumah Mereka nyari ikan badar Ikan kecil-kecil yang hidup di sungai Mau dipepes sama emak katanya Gue cuma bisa menghala nafas Melihat keluarga ini berjuang mengarungi kerasnya hidup Sumpah di dalam sini tuh lumpurnya berasa banget licin Terus banyak plastik-plastik dan ranting-ranting kayu sama dingin Enak sih lumayan, puasanya gak berasa gitu Ya Allah, gak gampang loh nyari ikan badar di sungai yang memiliki arus lumayan deras ini Banyak banget cara yang digunain Biar jaring bisa kuat menahan arus Dan sepe ikan badar masuk perangkat Ini aku mau masang, ini penyangga buat jalanya di bawah Biar gak gerak-gerak mana-mana Bentar ya, namang Busa banget, sekarang tinggal ngencengin aja Ini aku injek Aku ngeraba-raba doang dong Hari ini, bolongannya buat tempat masukin kayu emang ya Udah kenceng Jadi udah kebuka jarinya Sekarang tinggal ngejala ikannya ya Biar badarnya masuk Kalau sempamanya ada ikan yang gede masuk Dapet ikan duyung ya Aduh ya Allah Si ikan badar tuh maunya dikejar-kejar dulu Kita kesana Kita kayak mancing mereka ngubur-ngubur biar mereka masuk kesini Aku mau bantuin Dan ayo, harus naik lagi Iya, kesitu Aduh Kalau jalan gak bisa ya Dari bawah Mami Lampas licin banget Demi Allah licin banget Licin abis Gak bisa naik Licin abis Ayo Tadi lho Ya Allah Gua naik Gupan licin banget Jadi Jadi Jangan kuat Nanti gue Jangan disitu Ntar dulu Aku cari pegangan Masa aku perih Tau Tau lagi Tau lagi Tau lagi Aduh diputer-puter gue Kerjaan ini emang terlihat gampang Tapi begitu dicoba Gak seperti kelihatannya Nyawa bisa jadi taruhannya Apalagi buat orang yang gak tau medan kayak gue Ditambah lagi Volume air bertambah Dan tiba-tiba Arus sungainya tuh makin deras Gue mau coba bantuin si Mak Ade Ngegebah ikan Sekali aja Kalau gue yang ngegebahin Nanti ikan badarnya pada kabur Kesitu ya Ke jaring Soalnya secara yang Yang dateng kan ratunya Ratu gebah madu ya kan Coba dulu ya Ayo man Kita gebah bareng-bareng Sangat banget ya Gue juga ada Cara ngegebah yang baru Iya Kaget Beli satu masuk surga Beli dua Sama bangka masuk surganya Amin Amin